Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikut, prediksi pertandingan lanjutan pekan kedua kompetisi kasta tertinggi Liga 1 2021-2022 antara Persi Kediri vs Borneo FC. Pertandingan pekan kedua Liga 1 2021-2022 antara Persi Kediri vs Borneo bakal digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada Jumat 10 September 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Duel tersebut tentu akan dimanfaatkan oleh Borneo FC untuk memperkokoh posisi puncak klasemen sementara. Di pekan perdana, tim berjulukan Pesut Etam sukses meraih kemenangan besar atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-1. Tiga gol dari Borneo FC dicetak oleh pemain berusia 22 tahun bernama Muhammad Sihran, kemudian Terence Puhiri dan terakhir Guy Junior. Kini, mereka berada di puncak dengan menang selisih gol atas Bayangkara FC, Persita, Bali United, PSIS, dan Persi Bandung. Sementara itu Persi Kediri mengalami nasib apes saat bersuah Bali United di Laga Perdana. Kegagalan Yosef Ezzajari mengeksekusi tembakan penalti membuat mereka kalah dengan skor 0-1. Meski begitu, pelatih Joko Susilo menegaskan kalau pasukannya telah move on dari kekalahan dan siap untuk menjungkalkan Borneo FC. Tak perlu tunggu lama-lama lagi, silahkan cek kolom deskripsi untuk link live streaming Persi Kediri vs Borneo FC. Jangan lupa nonton dari rumah ya! Persi Kediri vs Borneo FC Ini daftar 29 pemain yang dibawa tim besutan Joko Susilo. Persi Kediri akhirnya mengumumkan daftar 29 pemain yang akan dibawa dalam Laga Melawan Borneo FC pada Jumat 10 September 2021. Dari 29 pemain yang dibawa Persi Kediri, ada satu nama pemain yang didaftarkan, namun tak ikut dibawa. Pemain itu adalah Miss Bahul Akmal yang berposisi sebagai penjaga gawang. Dalam pertandingan tersebut, Joko Susilo, pelatih Persi Kediri berharap bisa meraih poin penuh. Jangan sampai kami kehilangan poin lagi, katanya. Pria yang akrab di Sapa Getuk ini mengatakan Persik sudah masuk di kompetisi sesungguhnya. Jadi, setiap pertandingan targetnya ada kemenangan. Apalagi lokasi pertandingan musim ini dilakukan di tempat netral. Kalau tidak menang, berarti ada kesalahan. Kami harus optimis, ungkapnya. Dia mengakui Borneo FC adalah tim yang bagus. Di pekan pertama, Borneo FC baru saja mengalahkan Persebaya 3-1. Dan kini memuncaki kelas main sementara Liga 1. Tapi, Getuk ingin fokus pada kekuatan timnya. Persik sebenarnya juga bermain bagus di laga pertama melawan Bali United. Meski akhirnya kalah, Dani Saputra dan kawan-kawan sempat membuat Serdarut Ridiatu kewalahan. Kami sudah memiliki gambaran kekuatan Borneo FC, kata Getuk. Untuk menghadapi seri 1 sampai awal Oktober nanti, Getuk mengungkapkan akan membawa 29 pemain. Rombongan pemain Persik dijadwalkan telah berangkat ke Jakarta selasa lalu 7 September 2021 malam. Persik vs Borneo FC Boasolosa mungkin main di babak kedua. Borneo FC akan dijamu oleh Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-2 Liga 1 2021-2022 di Stadion Pakansahari Cibinong Bogor pada Jumat 10 September 2021. Pelatih Borneo FC Mario Gomez membuka peluang Boasolosa tampil pada pertandingan tersebut. Namun Boas tak akan tampil sebagai starter. Pemain yang sebelumnya berbaju Persipura Jayapura itu kemungkinan baru akan tampil pada babak kedua. Tidak, dia tidak ada dalam pemain sebelas pertama. Mungkin dia akan berada di bangku cadangan. Kemungkinan dia akan bermain pada babak kedua, kata Gomez dalam jumpa Pers sehari julang pertandingan. Pada pertandingan pekan pertama, pesut etam julukan Borneo FC mampu mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1. Pelatih asal Argentina itu menyebut anak asuhnya sedang dalam kepercayaan diri tinggi untuk melanjutkan tren positif. Bagus, karena kita menang kemarin. Kita senang dengan semua pemain. Kita akan lanjutkan untuk pertandingan besok. Tambah juru taktik yang pernah menukangi Persip Bandung itu. Sementara terkait persiapan, Gomez menerangkan sudah mempelajari kekuatan Persip ke diri. Kelebihan dan kelemahan tim Asuhan Joko Susila itu pun sudah diketahuinya. Pelatih dan staff sudah analisis tim ke diri. Persip kemarin main bagus. Mereka punya striker bagus, punya defense bagus, tapi selalu Borneo FC pergi tanding untuk kemenangan. Terangnya. Kami akan melihat, kita akan tunggu Persip seperti apa besok. Yang paling penting bagaimana kita bermain. Bagaimana kita berkembang untuk besok. Bagaimana performa kita. Bagaimana semua kesiapan tim untuk besok. Pungkasnya. Persip versus Borneo FC. Joko Susila waspadai Jonathan Bustos. Pelatih Persip ke diri Joko Susila tahu betul kualitas yang dimiliki salah satu legion asing Borneo FC, Jonathan Bustos. Oleh sebab itu, aksi Bustos sangat diwaspadainya. Adapun Persip akan menjamu Borneo FC pada pertandingan pekanan kedua Liga 1 2021-2022. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong Bogor pada Sabtu 10 September 2021. Bustos memang tampil sangat mengesankan pada pertandingan pertama melawan Persebaya. Meski tidak cetak gol, pesepak bola Argentina itu memberikan warna tersendiri bagi tim berjuluk Pestut Ethan tersebut. Mereka mempunyai pemain asing yang cukup bagus, Bustos terutama. Dia bisa memainkan peran sebagai playmaker, sebagai second striker yang cukup bagus. Kata Joko Susila dalam jumpa pers virtual sehari jelang pertandingan. Link Livestreaming Persip ke diri versus Borneo FC. Berikut prediksi pertandingan lanjutan pekan kedua kompetisi kasta tertinggi Liga 1 2021-2022 antara Persip ke diri versus Borneo FC. Pertandingan pekan kedua Liga 1 2021-2022 antara Persip ke diri versus Borneo bakal digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada Jumat 10 September 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Duel tersebut tentu akan dimanfaatkan oleh Borneo FC untuk memperkokoh posisi puncak kelas main sementara. Di pekan perdana, tim berjulukan Pestut Ethan sukses meraih kemenangan besar atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-1. Tiga gol dari Borneo FC dicetak oleh pemain berusia 22 tahun bernama Muhammad Sihrat, kemudian Terence Puhiri, dan terakhir Guy Junior. Kini, mereka berada di puncak dengan menang selisih gol atas Bayangkara FC, Persita, Bali United, PSIS, dan Persip Bandung. Sementara itu, Persip ke diri mengalami nasib apes saat bersuah Bali United di laga perdana. Kegagalan Yosef Ezzajari mengeksekusi tembakan penalti membuat mereka kalah dengan skor 0-1. Meski begitu, pelatih Joko Susilo menegaskan kalau pasukannya telah move on dari kekalahan dan siap untuk menjungkalkan Borneo FC. Tak perlu tunggu lama-lama lagi? Silahkan cek kolom deskripsi untuk link live streaming Persip ke diri versus Borneo FC. Jangan lupa nonton dari rumah ya!